Halo, Assalamualaikum adik-adik Nah, kali ini dengan Kak Fitri kita akan membahas tentang soal tryout numerical yang kemarin tapi disini Kakak akan bahas dari soal-soal yang paling sulit atau yang kemarin banyak salahnya dulu Nah, sekarang kita ke soal nomor 24 Soal nomor 24 ini tuh ada pembagian dalam bentuk desimal Nah, kalau kita lihat jawabannya itu sebenarnya kayak mirip-mirip ya angkanya, hanya beda di koma aja kalau nggak bedanya di belakang Cara mudahnya gimana? Nah, ini kan ada 300,05 dibagi 63,2 kita lakuin pendekatan atau pembulatan saja misalnya 305,05 kita bulatkan jadinya 305 Nah, 63,2 kita bulatkan jadinya 63 berarti disini 305 dibagi 63 Nah, jadi kan seperti itu ya sekarang kita langsung bagi aja deh 305 dibagi 63 63 kali berapa yang berkati 305 berarti kan kalau disini jawabannya 4 berarti 4 63 kali 4 jawabannya adalah 252 gitu kan dikurangin ini 3 ini sisa 5 berarti 53 63 63 kali berapa yang berkati 53 nah kan nggak bisa berarti disini harusnya kita tambahin 0 dan disini kita tambahin koma gitu kan biar bisa 63 kali berapa yang berkati 530 berarti seperti itu kan nah, karena disini 4, sekian kita lihat jawabannya yang memungkinkan ini itu kan 4, sekian cuma ada jawabannya ini ya nah, berarti jawabannya adalah yang ini jadi kita nggak usah ngitung seluruhnya karena kan udah 4, sekian cuma 1 4,8 berarti jawabannya adalah 4,8 gitu cara cepatnya adik-adik nah, sekarang kalau kalian mau lebih meyakinkan coba kalian hitung pakai klator jawabannya apakah benar 4,8 pasti jawabannya benar 4,8 jadi cara mudahnya seperti itu ya kalian lakuin pembulatan dulu habis itu dibagi nggak usah dihitung semuanya sampai selesai kalian lihat aja yang sekiranya udah ada jawaban karena 4, sekian cuma ada 1 di option yang 4,8 berarti jawabannya adalah 4,8 gimana tadi soal nomor 24 masih ada yang bingung semoga enggak ya nanti kalau misalnya ketemu soal yang seperti itu lagi tipenya semoga langsung bisa cepat ngerjainnya gitu nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26 ini ya nomor 26 itu jika diketahui WX itu adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai 24 sedangkan yang Y-nya adalah penjumlahan bilangan genap 1 sampai dengan 24 maka berlaku nah, disini kan bilangnya ganjil ganjil itu 1 sampai 24 berarti kan ganjil itu bilangnya ada 1 3 5 sampai seterusnya terus yang terakhirnya 23-an gitu nah, sekarang yang Y yang Y itu katanya penjumlahan bilangan genap berarti ada 2 4 6 seterusnya sampai yang terakhir 24 gitu maka berlaku nah, kalau kita lihat yang X sama Y itu kan bilangan Y itu lebih besar daripada bilangan yang Y nah, kalau dijumlahkan otomatis bilangan yang Y jumlahnya akan lebih besar daripada yang X gitu kan karena kan yang Y itu bilangan genap yang X bilangan ganjil kalau kita lihat disini 2 aja lebih besar daripada 1 yang ini 4 lebih besar daripada 3 yang ini terakhir 24 lebih besar daripada 23 berarti otomatis jumlah Y ini lebih besar daripada jumlah yang X maka berlaku Y lebih besar daripada X atau X lebih kecil daripada Y kita lihat option yang cocok dengan jawabannya adalah yang mana nah, berarti yang cocok dengan jawabannya ini X lebih kecil daripada Y gitu teman-teman jadi gak usah dipusingin gak usah dihitung satu-satu kita langsung lihat aja nih tulis bilangan ganjil X itu berapa bilangan ganjil yang Y berapa nah, kalau kita lihat yang Y itu selalu lebih besar daripada X berarti otomatis penjumlahan yang Y itu pasti lebih besar daripada X gitu oke sampai sini paham ya kita lanjut ke soal berikutnya ini juga masih banyak yang salah terkecoh kayaknya karena bentuknya dalam bentuk akar udah gitu pecahan kali ya jadinya bingung nah, kalau ada soal yang seperti ini kita kan bisa lihat nih ya yang ini 1 per 16 sama dengan bilangannya ini dan yang ini sama dengan bilangannya ini berarti kan ada dua bilangan kita misalkan ada bilangan A sama ada bilangan B gitu ya berarti yang X itu adalah akar dari A ditambah akar dari B seperti itu kan polanya nah, yang Y itu berarti akar A tambah B gitu yang A berapa yang B berapa karena disini itu kan bentuknya pecahan kita agak pusing gitu ya yang lihatnya udah pecahan di akar pula nah, sekarang kita misalkan aja nih yang A sama B itu adalah bilangan lain dimana nanti kalau misal di akarin itu bilangannya bulat biar kita gampang hitungnya gitu kan nah, berarti A itu kita misalkan 4 aja ya A4 yang B-nya 9 gitu nah, sekarang kita masukin deh yang ini yang X berarti akar dari A ditambah akar dari B tadi A-nya itu kita misalkan 4 B-nya itu adalah 9 berarti akar dari 4 2 ditambah akar dari 9 3 berarti nilai X-nya adalah 5 gitu adik-adik ada kan nah, sekarang X-nya udah ketemu sekarang kita tinggal cari yang Y berarti yang Y adalah akar dari A tambah B A-nya tadi 4 B-nya 9 akar dari 13 akar dari yang mendekati 13 berapa? 3 kali 3 kan 9 kalau 4 kali 4 16 kelebihan berarti sekiranya yang mendekati adalah 3, sekian gitu kan kan 3 kali 3 9 berarti 3, sekian itu hasil jawaban yang Y nah, sekarang kita lihat yang X-nya 5 yang Y-nya 3 berarti kalau gitu nilai X lebih besar daripada nilai Y atau nilai Y lebih kecil daripada X gitu nah, kita lihat di option yang ada yang mana oh, yang ada yang ini yang X lebih besar daripada Y berarti jawabannya ini gitu adik-adik udah ya sampai sini paham? kalian gak perlu terkecoh sama pecahannya nah, kalian bisa misalkan aja dengan bilangan apa aja gitu oke sampai sini semoga kalian paham abis itu kita next ke soal berikutnya sekarang di soal nomor 28 itu ada data dimana datanya tanggal hari ini terus tanggal lahir dan dicari adalah usia orang tersebut hari ini nah, tanggal lahirnya kan ada tanggal 31 bulan 7 tahunnya 2015 sedangkan tanggal lahirnya adalah tanggal 25 bulan 11 tahun 1956 tuh berarti kita kurangi nah, dari tahun 1956 ke 2015 itu berapa tahun? kalau kita lihat di optionnya ada 58 atau 59 tahun gitu kan nah, sekarang dari 2015 dikurang 1956 5 kurang 6 itu 9 disini 5 nah, disini 59 gitu nah, tapi kita gak boleh terkecoh nih jangan is 59 karena apa? disini kan tanggal lahirnya itu bulannya 11 sedangkan tahunnya itu tahun eh, tahun bulannya itu bulan 7 kelahirannya berarti ini kan belum lewat 1 tahun ya dari 11 ke 7 kecohnya disininya sama-sama bulan 11 gitu berarti ini dikurangin 1 tahun karena dia belum genap ke 1 tahunnya berikutnya berarti 59 dikurang 1 58 tahun berarti ini baru 58 tahun lebihnya berapa bulan berapa hari nah, gitu ya karena kan disini tanggal lahirnya itu bulan 11 sedangkan hari ini itu masih bulan 7 gitu nah, sekarang kita lihat lebih bulannya itu berapa dari bulan 11 terus disini bulan 7 berarti 11 12 1 2 3 4 5 6 7 berarti lebihnya adalah 8 bulan lalu setelah itu kita lihat nih terus harinya tanggal 31 hari ini lahirnya 25 tanggalnya 25 berarti lebihnya berapa hari tuh 31 kurang 25 lebihnya adalah 6 6 hari berarti jawabannya adalah 58 tahun 8 bulan dan 6 hari gitu berarti jawabannya yang ini ya dikadi oke sampai sini semoga paham yang tipe soal nomor 28 ini nah sekarang kita ke soal yang 29 soal yang terakhir kita bahas 55 dulu ya per video biar cepet langsung tayang langsung tayang nah di soal terakhir ini yang 29 itu terdapat 5 orang bersaudara yang mempunyai selisih umur yang sama dan jika anak tertuanya 26 tahun dan yang termudanya 10 tahun berapakah jumlah keseluruhan mereka nah kalau ada soal seperti ini selisih umur yang sama gitu berarti ini pakai aritmatika gitu yang ditanya jumlah keseluruhan umur mereka berarti yang ditanyain adalah SN nya jumlah seluruhnya gitu kan pertanyaannya adalah kita harus hafal rumus SN nah kita tulis dulu ya nah ini ada dua rumus nanti kita bisa pakai soal yang ini eh bisa pakai rumus yang ini atau rumus yang ini bergantung yang diketahui gitu ya nah sekarang kita cari dulu yang diketahui terdapat 5 orang bersaudara berarti N nya ada 5 gitu kan nah terus umur anak yang tertua N nya ada 5 anak yang tertua yang tertua berarti kan U ke 5 ya U 5 dong karena kan dia anaknya ada 5 U yang tertua berarti U si anak yang nomor 5 berarti U 5 nya ada 26 gitu ya terus yang termuda 10 tahun yang termuda itu berarti si anak U 1 atau kalau misalnya itu kita tulis tahunnya A U 1 atau A itu adalah 10 tahun A itu adalah untuk yang awal atau U 1 gitu bisa ditulisnya U 1 bisa ditulis A kalau di rumah saya kita pakai A berarti kita pakainya U 1 sama dengan A yaitu 10 tahun nah kalau kita lihat dari yang diketahui kita hubungkan ke SN yang ini sama yang ini kita pakainya SN ini kan berarti karena A nya ada N nya ada UN nya ada berarti yang U ke 5 gitu SN berarti tadi kan N nya 5 berarti kita nyari S5 jumlah 5 keseluruhan orang bersaudara tersebut berapa jumlahnya berarti N per 2 N nya adalah 5 per 2 dimasukin A 1 atau A A nya tadi kan ini ya 10 berarti 10 ditambah UN UN itu kan berarti U yang ke 5 disini kan N nya 5 berarti U yang ke 5 itu 26 seperti itu langsung masukin deh berarti disini 5 per 2 10 ditambah 26 36 gitu dicorek disederhanain sama-sama bagi 2 ini sisa 18 sisa 1 berarti sisanya 5 dikali 18 berapa 5 x 18 yaitu 90 berarti jumlah keseluruhan umur mereka adalah 90 tahun gitu jadinya ya kalau misalnya ada soal yang seperti ini selisih umur yang sama atau beda umur yang sama gitu itu berarti pakenya tentang arit matika gitu karena yang ditanya jumlah keseluruhannya berarti kalian pakai rumus yang SN ini kalian bisa catat nih sambil ngerangkum SN itu rumusnya apa dicatat gitu ya kalau misalnya yang ditanyain nantinya umur si anak yang ketiga gitu atau umur si anak yang keempat berapa gitu kalian pakai rumus beda lagi nanti adanya namanya UN UN itu misalnya anak ketiga berarti U3 rumusnya apa lagi gitu pakai data aritmetika gitu ya nanti kalau misalnya kita nunggu soal yang itu kita bahas gitu nah sekarang sampai sini dulu untuk video yang pertama ini kalian terus latihan terus berbanyak mencoba-coba kalian searching kalau kalian gak bisa kalian tanyain ke sumber yang mana aja yang bisa kalian tanyain atau kalian boleh komen di kolom komentar mau bahas soal tipe soal yang kayak gimana lagi gitu nanti kita bahas lagi di next video gitu ya jadi sampai jumpa di next video dan jangan lupa terus latihan dan terus berdoa sampai jumpa adik-adik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax